Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita mau membahas tentang pilar tanggung jawab Apa itu tanggung jawab anak-anak? Siapa yang tahu? Tanggung jawab adalah anak yang menjalankan kewajibannya dengan baik Dan berusaha untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin Atau bisa juga diartikan anak yang tanggung jawab adalah anak yang apabila berbuat salah tidak menyalahkan orang lain Atau juga anak yang menerima akibat atau risiko dari tindakannya serta berusaha memperbaikannya Itulah konsep tanggung jawab anak-anak Mari kita lihat di buku pilar ini anak-anak ya Mari kita lihat pada contoh gambar berikut ini Apa yang terjadi pada gambar di bawah ini? Ini apa anak-anak? Ini adalah anak yang sedang makan Anak yang bertanggung jawab selesai makan dibersihkan seperti pada gambar ini ya Bisa dicontoh anak-anak ya Apa yang kamu lakukan sebagai anak yang bertanggung jawab setelah selesai makan? Apa yang kamu lakukan? Pasti membereskan anak-anak ya Untuk gambar selanjutnya adalah Saya bertanggung jawab menyelesaikan tugas Nah seperti pada gambar ini Ini adalah contoh anak yang diberi tugas oleh beguru Mewarnai gambar Anak ini adalah menyelesaikan tugasnya dengan baik Ini adalah contoh anak yang bertanggung jawab Bagaimana perasaanmu setelah menyelesaikan gambarmu? Pastinya senang anak-anak ya Kalau anak-anak mendapat tugas kemudian diselesaikan dengan baik Anak-anak pasti senang Apa yang harus kamu lakukan setelah menyelesaikan tugas menggambar? Apa anak-anak? Kalau setelah selesai menggambar kan ada Tadi ada alat crayon Apa yang kamu lakukan? Pasti harus membereskan anak-anak ya Crayonnya dibereskan pada tempatnya Tidak boleh ditinggal ya Jadi harus dibereskan Untuk gambar selanjutnya adalah Saya bisa merapikan kamar tidur sendiri Manakah anak yang sudah merapikan kamar tidurnya sendiri? Mana ya anak-anak? Gambar atas atau bawah? Mengapa kamu harus merapikan kamar tidurmu setiap hari? Mengapa anak-anak? Biar rapi ya tentunya Selanjutnya adalah Saya bertanggung jawab di rumah Nah ini Anak-anak ya Di rumah juga Bertanggung jawab Bertanggung jawab kepada apa anak-anak? Misalkan membantu membersihkan Lantai dengan cara mengepel Membersihkan meja Seperti ini adalah Contoh anak yang bertanggung jawab Apa yang dapat kamu lakukan Untuk membantu saat di rumah? Seperti gambar ini Mengepel atau membersihkan meja Untuk selanjutnya adalah Saya bertanggung jawab di kelas Ini anak-anak ya Ini adalah contoh Anak yang bertanggung jawab saat di kelas Kalau selesai bermain Misalkan bermain balok Ataupun bermain boneka Bermain apa saja di kelas Harusnya dibereskan Dan diletakkan pada tempatnya Seperti pada contoh di bawah ini Manakah anak yang ikut bertanggung jawab Membersihkan kelas Mana ya kira-kira Ini ada empat anak ini Apa yang dapat kamu lakukan Sebagai anak yang bertanggung jawab di kelasmu? Seperti pada contoh di bawah ini Untuk selanjutnya Saya bertanggung jawab di lingkungan rumah Manakah anak yang bertanggung jawab di lingkungan rumah? Kira-kira mana ya anak-anak? Ini ada empat anak ini Kira-kira anak yang bertanggung jawab itu yang mana ya? Apa yang dapat kamu lakukan Untuk bertanggung jawab di lingkunganmu? Seperti anak ini Dua anak ini Membuang sampah pada tempatnya Dan menanam tanaman Atau memelihara tanaman Anak-anak di rumah juga Seperti ini ya Mencontoh dua anak ini ya Demikian anak-anak Pilar tanggung jawab Anak-anak bisa mencoba di rumah Di rumah anak-anak harus bertanggung jawab Misalkan seperti tadi ya Mau membereskan tempat tidur Membereskan mainan pada tempatnya Itulah tanggung jawab Sampai jumpa anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati